Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Sol Sepatu Ajaib channel yang selalu mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu oke ya di kesempatan video kali ini saya akan mengganti ya mengganti sepatu futsal sepatu futsal merk apakah itu sepatu sepatu futsal merk Juma ya ini sepatu futsal merk Juma mungkin agak aksing di telinga kawan-kawannya ini sepatu futsal merk Juma dan ini outsole minta diganti outsole nya sudah parah seperti ini ya ini outsole ini midsole jadi ada dua bagian dan ini juga bekasnya sudah dijahit dari sana sudah pernah dijahit dari orangnya dari sebelumnya dan ini harus diganti dan yang punya itu justru ini minta diganti bukan ke sepatu futsal tapi ini minta diganti ke sepatu badminton ya atau buru tangkis dan saya harus mengganti bawahnya atau tapaknya atau telapaknya memakai outsole sepatu badminton ya oke mari kita simak di meja pengerjaan gimana saya nanti mengganti outsole ini dan tampilannya akan seperti apa ya setelah diganti apakah masih utuh seperti ini apakah berbeda kita simak saja agar kita bisa memahami bersama dan ketika dan ketika posisi kita membongkar seperti ini ya jadi kita tidak perlu membongkar antara outsole nya dan midsole nya jadi kita langsung bongkar sekalian ya jadi sekalian aja dibongkar dan karena ini ada jahitannya maka saya harus pakai cutter untuk membongkar jahitannya karena apa karena ini tidak bisa langsung dibongkar ya karena masih ada bekas-bekas jahitan makanya saya harus merusak jahitannya dulu ya ini jahitannya saya rusak dulu baru nanti bisa dibongkar ya karena ini ada bekas jahitannya ya jadi otomatis saya harus membongkar atau merusak jahitannya terlebih dahulu ya baru bisa terbongkar seperti ini ya kalau jahitannya sudah rusak baru bisa terbongkar seperti ini dan ini tinggal meneruskan saja ya ini tinggal ini ada jahitan seperti ini ini tinggal kita potong ya jahitannya jadi seperti itu kalau ada jahitannya kita potong aja seperti ini ini ya itu jahitannya berubah ya warnanya hitam benangnya nah kita potong-potong aja ingat ya jangan sampai upper-nya terpotong ya ini harus hati-hati ya ini tampilan midsole-nya santai aja lah ya gak usah buru-buru ini juga masih pagi masih panjang waktunya sudah rapuh nih ntar cari gunting dulu ya kawan-kawan oke selamat menikmati proses pembongkaran ini ada suara gerinda karena di depan rumah saya ada orang lagi perbaikan rumah nah ini sudah terbongkar semua ini sisa-sisa benangnya kalau kita mau melepas sisa-sisa benangnya berarti di dalamnya kita tarik benang dalamnya juga sudah hancur sudah tidak ada jadi seperti ini ya tampilan upper-nya ya ketika sudah saya bongkar dan ini insole sebaiknya kita masukkan saja terlebih dahulu biar sebagai menjadi penguat ini ya tidak lembek-lembbek banget dan ini midsole dan outsole-nya kita singkirkan dulu ya karena ini sudah tidak tidak penting ya kita bersihkan dulu kita pakai alas dan ini sudah terbentuk seperti ini dan kita mau pakai apa saya perlihatkan ya terereng saya memakai outsole ini ya outsole apakah ini ini adalah outsole bisa dipakai di bulu tangkis, badminton atau dipakai di bola volley ya ini sembarang ini bahannya TPR dan ini tipenya apa ya kita buka barang-barang ini tipenya Eli E-L-L-Y ini tipenya Eli jadi kalau kawan-kawan membeli ini ketika sudah sampai tipenya harus Eli E-L-L-Y dan ini untuk bagian depan sini dia condong agak miring ke sini ya untuk bagian samping yang luar malah dia rendah ya malah tinggian samping yang sini yang sebelah dalam tapi tidak apa-apa ini nanti akan saya pasang di outsole ini ya dan kebetulan yang satu biasa sudah saya lem sudah saya amplas tadi tinggal merekatkan dan mungkin ini saya tinggal dulu pokoknya intinya seperti ini ya outsole nya ya mau bebas mau warna apapun warna merah mau warna apapun pokoknya intinya modelnya seperti ini nih ya oke kita singkirkan dulu yang ini kita lanjut mengerjakan sebelah yang kanan ya ini yang kiri ya yang kiri belum saya lem belum saya bawaan apa-apa kan ini yang kanan ya sudah saya lem ini sama ya jadi satunya ini sama nomernya juga sama tipenya juga sama sudah saya lem sudah kering dan ini juga sama ya tipenya sama outsole nya pun juga sama ya oke lanjut kita akan menempelkan ya karena ini sudah saya lem sudah saya amplas sudah saya apa ya sudah pokoknya sudah dilem lah dan lanjut kita menempelkan ya betul sekali kita tempelkan di bagian depan dulu biasanya nah nah ini bagian depan sudah tertempel sudah tertempel ya bagian depan sudah tertempel ini emang agak kayak gini ya karena ini bagian sini miring ya emang dia miring tidak tidak bisa apa ya kayak tidak bisa naik lah bagian ini emang seperti ini dan kita tempelkan di bagian belakang dulu ya untuk depan berarti nanti ya untuk depan untuk samping nanti terakhir ya jadi dari depan kita ke belakang dulu belakang betulkan dulu nah ini belakang sudah berarti pinggir-pinggirnya harus kita samakan ya dengan titik yang tadi sudah kita buat mal ya kalau belum benar bisa dibetulkan sebelum kita press kuat ya sebelum kita press kita betulkan dulu kalau posisinya sudah benar kita lihat bagian dalamnya tidak ada yang melipat ya kalau masih ada yang melipat kita ukurannya kita sesuaikan lagi ya berarti itu belum pas pokoknya bagian dalamnya jangan sampai ada yang melipat dan kalau sudah mantap ya sudah benar-benar yakin dengan hasilnya ya sudah yakin bisa kita cek dulu bagian dalamnya ya oke sudah yakin baru kita tekan-tekan seperti ini ya terus pakai tangan terus setelah itu nanti kita akan jahit karena ini saya sudah yakin ya jadi bisa saya tekan-tekan pakai tangan seperti ini setelah itu nanti baru kita jahit ya oke dan look atau tampilan sementaranya adalah seperti ini ya ini tampilan sementara setelah saya ganti memakai sepatu joma memakai outsole alley ya alley outsole untuk sepatu badminton jadi hasilnya seperti ini dan lanjut kita akan menjahit ya karena ini bahan TPR ini akan sangat mudah untuk kita sayat ya kita coba saja bang kok itu perlu harus disayat sih padahal kan baru iya tujuannya menyayat adalah biar benangnya tenggelam ya karena kalau tidak disayat nanti hasil jahitan akan diluar dan alat sayatnya pun tidak tidak dalam-dalam banget ya alat sayatnya itu seginilah ya lukanya tidak terlalu dalam jadi masih aman dan masih kuat karena ini juga sudah teruji ya ketika disayat seperti ini juga tidak cepat rusak karena hasil sayatnya pun tidak kacau tidak berantakan ya hasil sayatnya pun beraturan jadi garisnya itu beraturan tidak berantakan jadi walaupun ada lakukan seperti ini kita jangan tergiur sama lakukan seperti itu karena kita punya spasi andalan ya jadi spasinya kita selalu samakan dan ukur terus segitu terus jangan pernah jangan pernah tergiur walaupun itu ada lakukan ya pokoknya intinya jangan sampai tergiur terus kalau kita menemui yang seperti ini ya yang bagiannya itu di tengah-tengah antara ini ya orange dan biru kita agak ke atas sedikit ya kita lebih ke birunya ya karena nanti kalau kita lebih ke orange nya itu nanti tidak pas oke untuk menyayatnya mungkin akan saya jeda ya karena mungkin kawan-kawan sudah paham lah ya cara menyayat seperti ini dan mungkin alatnya juga sudah banyak di di rumah untuk alat sayat seperti ini karena di toko-toko online juga ada dan maaf bagi yang pesan jarum sayat seperti ini karena saya sibuk dan tidak bisa oke ya dan ini hasil sayatan saya ini semua sudah sayat-sayat muter ya ini sudah terlihat kan ya bekas sayatannya ini hasil sayatan saya dan muter seperti ini ya oh iya ini belum tersayat bentar dikit saja nih belum tersayat menjadi pengganggu nih kalau belum tersayat seperti ini ya ya saya lanjutkan kembali ya ini sudah saya sayat semua muter ya sudah muter dan disini saya memakai benang yang paling sesuai yaitu biru ya 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 walaupun tidak sesuai-sesuai banget pokoknya intinya benang ini paling sesuai diantara benang-benang yang lain ya dan langsung saja saya langsung menjahit dan jangan lupa kita kendorkan talinya jangan kalau bisa jangan dilepas ya kalau belum terbiasa ya mending lepas saja karena kalau dilepas itu namanya kerja double nanti kita melepas terus kita menali lagi ya karena kalau tidak di tali lagi kan di mata pelanggan kita kurang baik ya kalau hanya dikendorkan seperti ini kan bisa dimaklumi kalau nanti kita lupa tidak mengencangkannya kembali oke langsung kita jahit saja ya Bismillahirrahmanirrahim ini sepertinya tidak terlalu susah sih oh iya saya lupa saya memakai benang biru ini yang nomor 12 ya sebenarnya ini harus nomor harusnya nomor 9 ya tapi karena nomor 9 yang warna ini saya tidak ada kosong jadi saya pakai nomor yang 12 tapi tidak apa-apa nomor 12 pun masih masuk bentar saya lepaskan dulu ya biar lebih enak itu dipandang dan jangan lupa dipelintir ya karena ini nomor 12 agar kelihatan kecil jadi kita harus memelintirnya ya kalau tidak dipelintir nanti kelihatannya terlalu besar setelah dipelintir setelah dipelintir hasilnya juga tidak terlalu besar-besar banget ya tidak terlalu besar-besar amat bentar belum fokus nih nah seperti itu ya dan akan samar karena saya memakai benang yang warna hampir sama ya jadi dilihatnya itu seperti jahitan pada pabrikan padahal kita manual pakai tangan ternyata di bagian belakang sini ini susah ya agak keras makanya saya harus pakai jarum penusuk coba tidak pakai jarum penusuk bisa sih bisa tapi tenaga saya harus saya keluarkan ekstra ya karena saya setel jarum sol sepatu saya tidak terlalu runcing ya saya setel biasa ini ya kerunsingannya biasa karena biar ketika kena tangan atau ketika saya meleng atau ketika saya ngantuk dan saya menjahit itu tidak lukanya tidak terlalu dalam ya jadi intinya kena jarum sedikit itu tidak apa-apa ya karena jarumnya saya tidak setel terlalu runcing-runcing banget oke ya saya sudah sampai di tengah ya ini hasil jahitannya seperti ini ini saya dekatkan ya dan spasinya spasinya saya tidak spasinya saya tidak terlalu rempot-rempot banget ya karena takut takut sepatu ini mengecil oke ya dan ini saya sudah sampai bagian depan ini ketika dari samping sudah sampai bagian depan ya dan di bagian depan ini saya tidak ada merasa kesulitan ya jadi biasa-biasa saja sama sekali tidak merasa kesulitan ya karena ini juga longgar di dalamnya ini saya bisa bergerak bebas ya dan bahannya juga ini tidak dijahit tidak keras ya sangat mudah tapi saya pembawaannya nyantai lah ya walaupun ini mudah tapi santai agar hasilnya maksimal oke dan ini sudah mau selesai ya waktunya kita tinggal menali setelah menali nanti saya akan perlihatkan hasilnya ya ini saya jahit dari depan juga sampai bagian tengah oke ya dan ini adalah hasil setelah selesai saya jahit ya seperti ini oke ya dan sepatu ini pasti sudah bisa dipakai untuk memain badminton atau bulu tangkis ya dan semoga tayangan ini bermanfaat dan kawan-kawan bisa mencobanya di rumah untuk mengganti sepatu ini dengan memakai outsole sepatu badminton oke kawan-kawan saya semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati